Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kita berjumpa lagi dalam Renungan Hari Antoraya Bapak Ibu dan Saudara Saudari Untuk mensyukuri berkat dan kasih Tuhan pada kita Dan untuk mengawali kegiatan kita Marilah kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan Untuk menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan hari ini Namun sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, Raja di atas segala Raja Allah pemilik alam semesta Kami mengucap syukur dan menerima kasih Untuk kasih setiamu Untuk perlindunganmu kepada kami Sehingga pada pagi yang indah ini Kami dapat bangun dalam keadaan tubuh yang sehat Dan pada saat ini Tuhan Sebelum kami mengawali kehidupan kami Kami akan membaca dan merenungkan Sebagian dari firmanmu Kiranya apa yang kami Renungkan pada hari ini Boleh kami mengerti dan kami pahami Dan untuk melanjutkan kehidupan kami hari ini Kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapanmu Berfirmanlah kepada kami Tuhan Karena kami sudah siap untuk mendengarnya Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya, amin Firman Tuhan hari ini Dari Masmur 97 Ayat 1-12 Tuhan adalah Raja Tuhan adalah Raja Biarlah bumi bersorak-sorak Biarlah banyak pulau bersuka cita Awan dan kekelaman ada sekeliling dia Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya Api menjalar di hadapannya Dan menghanguskan para lawannya sekeliling Kilat-kilatnya menerangi dunia Bumi melihatnya dan gemetar Gunung-gunung lulu seperti lilin di hadapan Tuhan Di hadapan Tuhan seluruh bumi Langit memberitakan keadilannya Dan segala bangsa melihat kemuliaannya Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu Orang yang memegahkan diri Karena berhala-berhala Segala Allah sujud menyembah kepadanya Sion mendengarnya dan bersuka cita Putri-putri Yehuda bersorak-sorak Oleh karena penghukumanmu, ya Tuhan Sebab engkau lah ya Tuhan Yang maha tinggi di atas seluruh bumi Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan Bencilah kejahatan Dia yang memelihara nyawa Orang-orang yang dikasihinya Akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik Terang sudah terbit bagi orang benar Dan suka cita bagi orang-orang yang tulus hati Bersuka citalah karena Tuhan Hai orang-orang benar Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus Amin Tema renungan kita pada hari ini Luluh seperti lilin Banyak orang menyukai gunung Sekarang ini banyak gunung yang dijadikan destinasi wisata Gunung dieksplorasi sedemikian rupa Menjadi tempat kunjungan yang difavoritkan para pelancong Biasanya gunung memang menyajikan pemandangan indah Selain keindahan Gunung juga dijadikan simbol keperkasaan Sebuah gunung yang menjulang tinggi ke langit Seolah-olah sedang mempertontonkan keperkasaannya Pada zaman dahulu ketika perang antar suku Masih sering terjadi Sebuah kampung biasanya menjadikan gunung sebagai benteng pertahanan terakhir Gunung menjadi simbol perlindungan Pemasmur sedang berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan Tuhan adalah Raja Begitu keyakinannya Raja yang membuat seluruh bumi bersuka cita Ayat yang satu Segala kegentaran yang ada di alam semesta ini Takluk di bawah kuasa Tuhan Ayat 2 sampai 4 Di hadapan Tuhan Gunung pun lulu seperti lilin Ayat yang kelima Gunung sebagai simbol keperkasaan dan kekuatan Dapat dengan mudah meleleh di hadapan Tuhan Pesan dari pemasmur jelas Bahwa sehebat apapun kekuatannya ada di dalam dunia ini Tidak akan dapat dibandingkan dengan kekuatan dari Tuhan Tak akan ada kuasa yang mampu menandingi kuasa Tuhan Karena itu Para penyambah berhala akan dipermalukan Ayat 7 Tetapi orang benar akan diberikan sukacita Ayat 11 Pada masa sekarang Mungkin tidak ada lagi orang yang mengandalkan gunung Gunung-gunung yang ada Sudah lebih cocok dijadikan tempat berwisata Mencari kesenangan Tetapi gunung dapat menjadi analogi bagi semua hal yang diandalkan manusia Gunung bisa berupa harta, jabatan, hobi, pekerjaan, prestasi, dan lain-lain Sehebat apapun gunung itu Ternyata tidak dapat diandalkan Seketika dapat meleleh seperti lilin Hanya Allah sang penguasa Sang penguasa alam semesta Yang patut diandalkan Amin Mari kita berdoa Bapak kami di dalam kerajaan surga Pada hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih Untuk pembelajaran hari ini Bahwa kami belajar untuk Tidak mengandalkan hal-hal duniawi yang fanah Tetapi terus berpengharapan dan mengandalkan Tuhan Karena kami tahu bahwa Hanya Tuhan yang dapat berkuasa Dan kami yakin bahwa Tuhan senantiasa Menyertai dan memampukan kami Dalam menjalani setiap kehidupan kami Dan pada saat ini Tuhan Setelah kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Kami akan mengawali aktivitas kami Tuhan Mari kiranya Engkau memberkati segala aspek kehidupan kami Baik kami yang bersekolah Baik kami yang bekerja Baik kami yang ada di rumah Dan dimanapun kami berada Dalam aktivitas apapun yang kami lakukan Mari kiranya Tuhan Yesus senantiasa Menyertai dan memberkati kami Ya Tuhan Kami serahkan kehidupan kami pada hari ini Kedalam tangan-Mu Engkau lah yang berotoritas dalam kehidupan kami Inilah doa kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Demikian Tundungan harian Toraya pada hari ini Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati